Intro Kalian pernah gak sih gak sengaja hapus file secara permanen di PC atau laptop? Ini pastinya bakal mengganggu banget, apalagi kalau file yang terhapus itu penting. Nah di video kali ini, saya bakal share ke kalian gimana cara mengembalikan file yang terhapus secara permanen di PC, laptop, media penyimpanan seperti HDD, SSD, Flashdisk, microSD, SD Card, dan lainnya. Disini saya bakal pake aplikasi atau software dari Tenorshare 4DDiG. Dan saya bakal recover file yang terhapus di Flashdisk. Oke kita beralih ke laptop dulu buat liat fitur-fitur apa aja sih yang ada di Tenorshare 4DDiG ini. Dari website-nya ini dijelasin fitur-fitur dari Tenorshare 4DDiG seperti delete file recovery, format drive recovery, loss partition recovery, external device recovery, dan lain-lain. Bukan cuma itu, Tenorshare 4DDiG ini juga support lebih dari seribu jenis file. Baik itu foto, dokumen, video, mp3, dan masih banyak lagi. Dan tentunya cara penggunaannya gampang dan gak ribet. Harus jadi catatan penting nih buat kalian, kalau software dari Tenorshare 4DDiG ini diklaim paling aman dan dijamin work buat mengembalikan file-file yang terhapus. Oke lanjut lagi, sebelum kita cobain softwarenya, langsung aja kita download dulu Tenorshare 4DDiG-nya ini. Dari website-nya, kalian langsung klik aja free download ini kalau kalian pengen cobain softwarenya. Softwarenya ini berbayar ya, tapi buat kalian yang pengen beli, gak usah ragu karena di deskripsi video, saya udah ngasih kupon diskon 30% gratis buat kalian yang pengen pake fitur-fitur lengkap dari Tenorshare 4DDiG ini. Buat kalian yang pake Mac juga tetap support ya. Di bawah ini ada link buat kalian pengguna Mac. Oke langsung kita download aja dulu dan sekalian install softwarenya. Kalau udah download, kalian tinggal install aja seperti install software di PC atau laptop pada umumnya. Kalau udah berhasil terinstall seperti ini, selanjutnya klik start. Oke sekarang udah berhasil masuk di Tenorshare 4DDiG. UI dari softwarenya ini terlihat simple, jadi bakal lebih mudah buat digunakan. Di kanan atas ini ada daftar opsi seperti bahasa, akun, guide, help center, dan lainnya. Di tampilan utamanya ini ada list dari harddisk dan juga flashdisk yang udah tersambung di laptop yang saya gunakan. Selain itu ada pilihan common location dan terakhir ada fitur advanced repair. Sebelum lanjut ke proses recovernya, disini kita coba hapus file yang ada di flashdisk dulu. Saya coba hapus beberapa aplikasi Android ya. Oke udah terhapus. Sekarang masuk lagi di Tenorshare 4DDiG. Dan kita bakal lakukan recover untuk file yang tadi udah dihapus. Dari Tenorshare 4DDiG ini, kalian langsung pilih aja HDD, SSD, SD card, flashdisk, atau penyimpanan yang bakal kalian recover. Karena disini saya bakal recover file yang ada di flashdisk, jadi saya klik USB drive. Langsung klik 2 kali aja. Secara otomatis Tenorshare 4DDiG bakal melakukan scan, jadi kalian tinggal tunggu aja. Prosesnya tergantung seberapa banyak file yang ada di drive yang bakal kalian recover. Setelah proses scanningnya berhasil, disini bakal muncul jendela informasi. Dan dari flashdisk ini ada sekitar 1977 file terhapus yang berhasil ditemukan. Oke disini tinggal klik understood aja, dan selanjutnya kita cari file yang bakal kita recover. Di bagian kiri ini ada tampilan folder dari flashdisknya, dan disini kalian bisa rubah tampilannya. Ada 2 pilihan, preview dan file view. Nanti kalian tinggal sesuaiin aja lebih suka yang mana. Tapi disini saya pake yang preview aja. Disini ada 3 pilihan folder seperti deleted file, exciting file, dan lost location. File yang ada di dalam folder delete files ini, file-file yang udah terhapus secara permanennya. Terus untuk exciting file, file yang sekarang masih ada di dalam flashdisk. Terus terakhir untuk lost location ini, file-file yang directorynya udah gak diketahui lagi. Oke, karena disini kita bakal balikin beberapa file aplikasi Android yang tadi udah terhapus. Disini langsung klik folder deleted files, dan di bagian kanan ini bakal muncul folder dan file-file yang sebelumnya juga udah pernah terhapus. Oke, filenya ada, dan kalau dilihat dari size-nya sih masih sama dengan size asli sebelum filenya tadi dihapus. Disini kita langsung centang aja. Kalau udah, kalian langsung klik recover di bagian kanan bawah. Setelah seperti ini, kalian tinggal pilih aja mau simpan hasil recover-nya di mana. Disini saya pilih flashdisk aja ya. Tinggal klik USB drive, dan klik recover lagi di kanan bawah. Kalau muncul informasi seperti ini, kalian tinggal klik lagi recover. Oke, disini proses recover-nya udah berhasil, dan sekarang kita bakal cek filenya lagi di flashdisk. Disini udah ada folder 4DDiG, langsung buka aja. Untuk file-file-nya udah berhasil ter-recover. Nah, karena file yang di-recover ini aplikasi Android, sekarang kita bakal coba install langsung di HP, apakah bakal berfungsi atau enggak. Dulu-dulunya sih, kalau pake software recovery semacam ini, hasil recover berupa aplikasi Android itu enggak bakal bisa di-install lagi di HP. Oke, langsung kita cobain aja. Disini saya coba install di Redmi Note 10 Pro, dan 3 aplikasi hasil recover tadi bakal kita install semua. Kita install satu-satu dulu. Oke, udah ter-install semua. Sekarang kita cobain aplikasinya apakah bakal berfungsi. Aman ya. Untuk aplikasi yang kedua juga aman. Oke, aplikasi terhapus yang tadi kita recover menggunakan Tenorshare 4DDiG. semuanya tetap berfungsi dengan baik. Secara overall, software Windows Data Recovery dari Tenorshare 4DDiG ini worth it dan recommended banget. Selain mudah buat digunakan, fitur-fiturnya juga udah lengkap banget. Support lebih dari seribu jenis file dan dijamin work di semua jenis media penyimpanan. Jadi itu dia cara mengembalikan data yang terhapus permanen di PC, laptop, HDD, dan media penyimpanan lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.